Artis Nikita Mirzani diduga kecewa dalam sidang yang digelar pada Senin 19 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Serang. Dalam video yang beredar, Nikita Mirzani terlihat diam setelah hakim meninggalkan ruang sidang. Nikita Mirzani pun sempat dihampiri oleh beberapa polisi wanita untuk menjemputnya. Tak lama dari itu, Nikita Mirzani berdiri dan langsung memukul mikrofon yang ada di hadapannya. Nikita Mirzani juga melemparkan berkas yang ada di meja majelis hakim ke meja pengacaranya. Akan tetapi, Nikita Mirzani membantah bahwa dirinya mengamuk di ruang sidang. Oh enggak, itu gak ngamuk, itu kesenggol. Ia itu, lempar berkas, juga gak sengaja, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku kerap dipersulit oleh jaksa jika dirinya ingin berobat ke rumah sakit. Dipersulit kalau saya mau ke rumah sakit, bilangnya pura-pura terus sampai bener-bener sakit banget baru kemarin dirujuk, ujar Nikita. Selain itu, Nikita juga kecewa lantaran Dito Mahendra tak pernah hadir dalam persidangannya. Jangan lantaran Dito Mahendra tak pernah hadir dalam persidangannya. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito, selalu mengundang-undang supaya saya makin lama di dalam penjara. Tapi gak ada masalah, katanya kan nanti hari Kamis, minggu depan, tanggal 29, dia akan dikumpul paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penyebutan paksa itu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!